kosan horror bekas tanah kuburan Halo guys, welcome back to my youtube channel Traveller Diego dan kali ini balik lagi di segmen wisata horror dan wisata horror kali ini akan membahas tentang kosan angker yang ada di daerah Jakarta Selatan berawal mendapatkan pekerjaan baru di Jakarta Selatan membuat saya harus pindah kosan yang semula dari daerah Jakarta Barat dan sekarang hunting kosan di daerah Jakarta Selatan guys sempat pindah-pindah kosan dari daerah Tendean Mampang, kemudian daerah Pancoran dan itu semua dikarenakan karena beberapa kondisi seperti tempatnya kurang nyaman dan pastinya ada penghuni dari kosan tersebut yang sangat usil dan bikin gak betah sebenarnya banyak banget kisah tak terlupakan di Jakarta Selatan dari kisah percintaan yang hilang satu muncul seribu kerja sampai tengah malam di rumah sakit namun mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan yang pastinya akan kita bahas adalah pengalaman melihat penampakan-penampakan hantu di kosan di daerah Jakarta Selatan guys di antara beberapa kosan yang pernah gue tempatin di Jakarta Selatan mungkin kurang lebih sekitar 4 kosan ada 2 penghuni yang cukup dominan horornya guys dan akan gue sharing disini yang pertama kosan di daerah Mampang disini saya gak sebut ya Mampangnya Mampang berapa karena nanti akan jadi menimbulkan kegaduhan di daerah Mampang ini saya mendapat kosan yang cukup bagus ber AC, kamar mandi dalam dan saat itu harganya 900 per bulan dan dicucikan 200 sehingga all in totalnya 1,1 juta untuk di tahun 2013 bagi saya lumayan cukup mahal ya guys karena sebelumnya kos di Jakarta Barat Rp. 400.000 namun kosannya kecil minimalis kamar mandi di luar dan cuma pakai kipas angin kipas angin pun bawa sendiri guys namanya juga saat itu masih muda gaji naik kosan juga mesti next level ya guys awal menghuni kosan tersebut penghuninya disitu anteng-anteng aja paling cuma ngerasa merinding aja kalau lagi di dalam kamar mandi atau di antara depan pintu kamar mandi dan pojokan dapur guys Alhamdulillahnya pas di awal dia tidak memperlihatkan diri hanya sayangnya yang mungkin sedikit peka bisa ngerasain dia berdiri di pojokan dapur di depan pintu kamar mandi itu aja sih sama di dalam kamar mandi kadang-kadang suatu hari ada teman ngaji saya sebut saja Pak Ahmad yang mampir ke kosan dan kami pun berbincang-bincang santai saat kami sedang berbicara mata Pak Ahmad seperti menuju ke arah kitchen dan ekspresinya seperti agak seram dan sedikit ketakutan waktu saya nanya Pak Ahmad lihat apa pak? dia cuma bilang enggak kok enggak lihat apa-apa dalam hati saya berkata wah Pak Ahmad bisa ngeliat nih ada hantu di kamar saya cuma dia enggak mau bilang nih dan beberapa hari kemudian Pak Ahmad selesai ngaji saya temuin kita berbincang-bincang dan akhirnya mau terbuka kalau di kosan saya itu ada satu sosok makhluk tinggi besar warna hitam mungkin masuk kategori genderuo kali ya Pak Ahmad bercerita kalau makhluk itu memang penghuni tempat itu sejak lama dan tidak mengganggu cuma terkadang terkadang mempunyai sifat agak usil paling hanya menyembunyikan barang-barang milik penghuni kosan Pak Ahmad memberikan saran kepada saya kalau sering-sering dibacakan Al-Quran di dalam kosan tersebut agar Adam dan dia bisa mencari tempat lain dan jangan sampai lupa untuk melaksanakan sholat lima waktu jangan sampai bolong-bolong dan pada hari Sabtu pagi kebetulan kerjaan saya lagi libur saya santai-santai dan mencari sarapan di sekitar kosan saya dan saya makan warteg oh ya for your information di Mampang itu kebanyakan jualan adalah warteg dan juga nasi padang dan harganya terjangkau kalau nasi padang malah lebih murah dari warteg di Mampang karena pada pasang harga serba Rp 10.000 guys kalau makan di warteg rata-rata harganya sekitar Rp 15.000 dan selesai makan saya bungkus gorengan Rp 5.000 guys selesai sarapan santai-santai di kosan ada teman saya yang bernama Adit menghubungi dan ingin ditemanin pergi ke daerah Bogor naik kereta sekitar jam 11 dia datang ke tempat saya dan tiba-tiba Adit izin ingin ke kamar mandi sebelum sampai di kamar mandi saat melewati kitchen tiba-tiba dia terkaget-kaget seperti ada yang jatuh tepat di depan dia dan saat dilihat itu adalah gorengan bakwan yang sudah dimamah-mamah dan tampak sangat menjijikan saya cuma gak habis pikir kok bisa ada mamah-mamahan bakwan padahal itu gorengan udah dimakan saya cuma berpikir hebat banget yaitu setan bisa ngambil sesuatu yang sudah saya makan dan dilempar ke teman saya selesai dari toilet Adit pun memandangi saya dan langsung bilang ayo cepet cabut kita ke Bogor sebenarnya kalau cuma ditakut-takutin seperti itu saya udah biasa dan tidak merasa takut sama sekali ya guys yang bikin saya pindah dari kosan Mampang ini adalah ada hal yang menjijikan saat long weekend saya pulang ke Semarang dan di tengah-tengah liburan saya ditelepon oleh pemilik kosan kalau ada banyak sekali air menguncur keluar dari kamar saya dan mereka minta izin untuk dibuka dengan kunci cadangan saat mereka membuka kamar kosan saya mereka menemukan bahwa ada banyak sekali air yang keluar dari kloset dari kamar mandi guys dan itu sangat menjijikan sekali disitu saya juga berpikir apakah ini keusilan si penghuni kosan itu lagi atau memang fasilitas dari kosan yang sangat buruk hal itu membuat saya mencari kosan lagi dan akhirnya saya menemukan kosan di daerah pancoran jadi dari Mampang itu masuk ke dalam lagi guys di pancoran kebetulan kosannya lebih luas dan itu lebih seperti kontrakan ya guys karena kosong jadi saya harus beli perlengkapan di dalamnya seperti lemari dan spring bed dan juga perlengkapan dapurnya disini kosannya cukup adem karena depan persis adalah musola tapi di belakang musola di samping kosan saya persis adalah tanah kuburan guys dan pada suatu hari saat selesai pulang kerja dan main itu agak malam saya bersih-bersih dan beristirahat saat beristirahat sambil nonton TV dan tertidur pada tengah malam saya tiba-tiba terbangun dengan posisi yang masih menyala TV-nya ruangan lampu sudah padam tiba-tiba saya melihat sesosok hantu perempuan berbaju putih berambut panjang duduk bersimpuh miring dan saya hanya melihatnya satu detik dan langsung memenjamkan mata lagi karena rasanya sudah capek dan ingin beristirahat saja tidak mau berusaha dengan makhluk tersebut di pagi harinya saya bangun dan saya masih ingat kejadian tengah malam tadi saya cuma berpikir itu kuntilanak ngapain ya nongkrong di depan TV mungkin dia butuh hiburan juga kali ya dan saat weekend di siang hari bolong pun ada penampakan guys ini posisinya saya sedang berada di toilet dengan keadaan pintu kamar mandi terbuka tiba-tiba saya merasakan ada yang datang dari arah ruang TV menuju ke ruang toilet di depan saya persis dalam waktu satu detik saya melihat makhluk tersebut yang kuntilanak itu guys sosoknya seperti kuntilanak pada umumnya wanita muka cemong mata lebam hitam dan bajunya putih panjang kusam dan dia menampakkan diri di depan saya persis sekitar waktu satu detik dan langsung hilang dalam waktu satu detik itu kita saling tatap-tatapan dan sama-sama terkejut itu yang saya heran kok bisa dia gak bisa ngeliat saya ada di kamar mandi apa gimana ya atau sengaja pengen bikin kaget saya tapi yang saya gak habis pikir dia juga kaget guys jadi intinya kita sama-sama kaget dan lebih mengherankan kok bisa ada hantu di siang hari bolong di daerah mampang dan pancoran gitu ya dan tidak disangka tidak diduga ada teman yang bilang kalau kosan yang saya huni dulunya adalah bekas tanah kuburan jadi sebenarnya dulu sekali kuburannya cukup luas namun sama pemilik tanahnya dibangun kosan sehingga kosannya jadi cukup angker saat bertemu dengan Pak Ahmad juga dia menceritakan tentang kondisi supranatural yang ada di kosan saya ada dimensi astral yang energinya cukup besar di lantai satu yang hawanya sangat panas sehingga orang di situ tidak bakalan kuat karena banyak sekali didemit yang ada di kontrakan saya itu guys dan yang paling banyak adalah di lantai satu karena dulunya ada sumur keramat yang ada di situ dan ditutup dan kemudian sekarang sudah jadi kontrakan gambaran kontrakannya adalah kontrakan dua lantai yang cukup besar di lantai satu dibagi menjadi dua ruangan yang sangat besar dan di lantai duanya terbagi menjadi empat kamar salah satunya adalah kamar yang saya tempati saat itu pernah ada penghuninya suami istri dan punya anak kecil satu dan mereka siap hampir siap malam selalu bertengkar hebat sampai suaranya terdengar di lantai dua guys dan akhirnya mereka disuruh pindah sama ibu kosnya karena membuat keributan dan setelah itu digantikan oleh beberapa anak yang baru kerja sekitar delapan orang yang menempati kontrakan di lantai satu tersebut dan mereka sempat bercerita ada pengalaman spiritual activity di kontrakan lantai satu diantaranya adalah kulkas yang buka tutup sendiri pintu kamar mandi seperti ada yang gedor saat malam dan saat dia sendirian di dalam kontrakan ada hantu anak kecil yang berlari larian dan juga mereka ada yang pernah melihat kuntilanak juga guys seperti saya mereka pun tidak merasa nyaman tidak kuat dan akhirnya pindah juga guys di lantai dua sepertinya saya satu-satunya penghuni paling lama karena bertahan sekitar satu tahun lebih di kontrakan tersebut karena yang lain keluar masuk keluar masuk guys karena yang paling ekstrim gangguannya adalah di lantai satu dan saya diganggunya cuman penampakan penampakan sesekali jadi saya rasa masih aman-aman aja dan dirasa saya sudah cukup mengumpulkan uang akhirnya saya membeli satu apartemen studio yang cukup dekat jaraknya dari kantor saya di daerah Jakarta Selatan akhirnya saya pun pindah dan berpamitan dengan pemilik kosannya si Pak Haji dan Bu Haji saat saya berpamitan si Pak Haji akhirnya berterus serang dan menceritakan bahwa kontrakan yang dia punya dulunya adalah tanah kuburan dan dia minta maaf atas kejadian yang kurang menyenangkan selama saya ngontrak di kontrakannya beliau akhirnya saya pun berpamitan dan cerita selesai sampai disini itu dia di segmen wisata horor Jakarta Selatan pada malam Jumat hari ini jangan lupa saksikan video menarik lainnya di channel traveler Diego dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe like komen dan juga share ke teman kalian ya guys akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.